Hai assalamualaikum teman-teman selamat datang dan jumpa lagi di nachwa channel nah hari ini saya mau berbagi resep pizza mini teflon ini bahan-bahannya cukup sederhana dan ekonomis cara pembuatannya juga sangat mudah Oke langsung saja kita mulai siapkan 250 gram terigu atau setara dengan 25 sindok makan masukkan 1 sendok kulapasih satu sendok teh ragi instan atau permipan ya 250 mili air hangat-hangat kuku ya kita masukkan sedikit demi sedikit ini kita campur dulu biar pedang tercampur termasukkan sedikit demi sedikit adonannya usahakan tangan kita sudah bersih ya sekitar seperti ini masukkan 2 sendok makan minyak sayur lalu kita uleni sampai kalis ya teman-teman nah sekiranya sudah kali seperti ini tari tepung dulu biar tidak lengket kita bentuk bundar-bundar seperti ini ya kalau pengen ukurannya sama boleh ditimbang lakukan hingga selesai satu adonan ini satu resep ukuran sedang jadi 22 sampai 23 ya kita buat lubang seperti ini ya teman-teman biar mentuk lubang kita coblosi ya dengan garbu jadi untuk isiannya ini ada sosis potong kecil-kecil ada jagung manis sisir ya ini ada bawang bombay potong kecil dan juga ada keju parut kita olesi atasnya kita olesi saus masukkan isiannya ya kita kasih kecil-kecil parut di atasnya kita kasih kecil parut di atasnya terakhir kita kasih mayonez ya teman-teman setelah terisi semuanya seperti ini kita siapkan teflon kita waktunya panggang ya sampai benar-benar panas kasih sedikit margarin ya teman-teman nah ini kita panggang kurang lebih 10 menit ya dengan api kecil nah ini setelah 10-15 minit ini sudah matang ya jadi ini tadi dikasih margarin yang bawahnya biar tidak kosong cantik banget kan insya Allah nah ini dia teman-teman dengan pizza mininya sudah siap kita sajikan nah ini tadi jadi 23 piece yang satu ukurannya kecil oke waktunya kita marki chop mari kita coba bismillahirrahmanirrahim bagian belakang tidak kosong ya ih karena tadi dikasih margarin sedikit bawang bombaynya sama jagung marisnya juga matang sosisnya juga matang hmm mayonisnya kerasa saus tomatnya juga kerasa jadi ini cocok buat cemilan keluarga kita di rumah atau buat bekal si kecil kita untuk sekolah ya buat ide jualan juga boleh oke sampai disini saja video saya semoga video saya bermanfaat kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like kalau ada saran dan gedik silahkan tulis di kolom komentar dan kalau tidak mampu tinggal dengan resep dari saya silahkan klik tombol subscribe terima kasih sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih